Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United akan dijamu oleh Newcastle United di Sam James Park Pada pekan ke-29 Liga Inggris 2022-2023 Pertandingan Liga Inggris antara Newcastle vs Manchester United ini Akan disiarkan pada hari Minggu 2 April 2023 pukul 22.30 Waktu Indonesia Barat Manchester United dan Newcastle bertemu lagi Musim ini MU sempat ditahan kosong-kosong oleh Newcastle pada pekan ke-11 di Old Trafford Tetapi MU kemudian membalasnya dengan kemenangan dalam partai final Karabau Cup di Wembley Sekarang MU akan kembali menghadapi Newcastle United Yang sama-sama masih berjuang demi empat besar MU tentunya saja mengincar kemenangan Namun Newcastle pastinya juga demikian Rencana Liverpool untuk meminang Evan Endicca Di musim panas nanti menemui kendala baru Mereka harus bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan jasa sangbek Menurut laporan Football Insider Manchester United memutuskan untuk memburu Endicca Karena mereka terancam Exodus back tengah Situasi ini tidak ideal Sehingga Eric Ten Hag sudah memerintahkan manajemen MU Untuk membelit back tengah baru di musim panas nanti Endicca yang masih muda namun memiliki performa yang oke Menjadi opsi yang menarik bagi setan merah Itulah mengapa mereka akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti Laporan tersebut mengklaim bahwa ada alasan lain Mengapa MU mengejar Endicca Karena mereka bisa merekrutnya secara gratisan Kontrak Endicca di Frankfurt habis pada musim panas nanti Ia sudah dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya di entrah Frankfurt MU menilai kesempatan merekrut backtop seperti Endicca secara gratisan terlalu bagus untuk dilewatkan Jadi mereka akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti Bos Manchester United Eric Ten Hag memuji gelandang Scott McTominay Dan kemampuannya di depan gawang selama jeda internasional Pemain internasional Scotlandia McTominay mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 negaranya atas Spanyol Rekor mencetak golnya lumayan bagus dan meskipun ia bermain sebagai gelandang box-to-box Bos Manchester United Eric Ten Hag mengakui kemampuan sang gelandang untuk beroperasi dalam peran yang lebih menyerang McTominay bermain dalam banyak peran Jelas dia memiliki kemampuan mencetak gol untuk Scotlandia Tapi juga musim ini bagi kami dia adalah seorang finisher yang sangat bagus Ucap Eric Ten Hag Saya melihatnya sebagai seorang gelandang Jadi saya pikir saya senang dengan apa yang dilakukan Watt Wakehurst Karena ketika Watt Wakehurst berada di dalam tim Tim tersebut tampil lebih baik Ada kabar buruk datang bagi Liverpool dan Manchester United Gelandang incaran mereka yaitu Mason Mount Dilaporkan ingin bertahan di Chelsea di musim panas ini Menurut laporan tersebut Mason Mount saat ini masih ingin bertahan di Chelsea Ia merasa nyaman bermain di Chelsea Ia juga punya keterikatan batin yang kuat dengan tim asal London Barat tersebut Itulah mengapa ia masih memprioritaskan bertahan di Stamford Bridge Kendhati ada tawaran masuk dari Liverpool Serta Manchester United Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Mason Mount siap bernegosiasi lagi dengan Chelsea terkait kontrak barunya Kontrak sang playmaker habis di tahun 2024 mendatang Sejauh ini proses negosiasi kontrak barunya terhenti karena perbedaan nilai gaji sang pemain Mason Mount dikabarkan siap menegosiasikan lagi terkait hal ini Sehingga ia bisa bertahan di Stamford Bridge pada musim depan Manajer Manchester United Eric Ten Hag mengklarifikasi rumor terkait perubahan posisi Scott McTominay Ia menegaskan bahwa ia tidak berencana mengubah sang gelandang menjadi striker Eric Ten Hag mengakui bahwa McTominay memang memiliki sejumlah karakteristik yang bagus sebagai seorang striker Salah satu aspek yang ia sukai dari sang gelandang adalah penyelesaian akhirnya yang sangat bagus Namun Eric Ten Hag menegaskan ia tidak berencana untuk mengubah sang gelandang menjadi striker di sisa musim ini Ia lebih suka memainkan McTominay sebagai gelandang karena ia masih punya World Wake Horse yang bisa diandalkan Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan pendapatnya terkait Newcastle United Ia menyebut The Magpies selalu jadi lawan yang menyebalkan untuk dihadapi Eric Ten Hag mengakui setelah dua kali berhadapan dengan Newcastle di musim ini Ia bisa menyebut The Magpies lawan yang menyebalkan Namun ia tertantang untuk membawa setan merah mengalahkan The Toons Army di Sain James Park pada akhir pekan nanti Eric Ten Hag sendiri cukup optimistis bahwa Manchester United sanggup memetik tiga poin saat melawan Newcastle nanti Ia menyebut bahwa jika MU bisa tampil dengan performa terbaik mereka Maka kemenangan atas The Magpies bukan sesuatu yang mustahil Ada kabar baru beredar terkait masa depan Victor Ossimhen Manchester United dilaporkan bakal kalah dari Chelsea untuk perburuan striker Napoli tersebut Laporan Standard Sport mengklaim bahwa Chelsea unggul dalam perburuan Ossimhen karena mereka berani bayar mahal untuk jasa sang striker Napoli memang dilaporkan membandrol harga sang striker cukup tinggi Mereka menginginkan tidak kurang dari 150 juta euro untuk jasa Victor Ossimhen MU dikabarkan masih ragu-ragu membayar harga semahal itu untuk Ossimhen Sementara Chelsea dilaporkan tidak gentar Mereka siap menebus klausul sang striker di musim panas nanti Laporan tersebut mengklaim Chelsea siap menghamburkan banyak uang untuk merekrut Ossimhen karena mereka sangat membutuhkan striker baru Karena Chelsea bakal kekurangan striker murni di musim panas nanti Pierre-Emerick Aubameyang dan Romelu Lukaku diakini akan cabut dari Stamford Bridge Penyerang Manchester United Marcus Rashford baru saja pulih dari cedera Lantas apakah memungkinkan Marcus Rashford langsung dimainkan melawan Newcastle United Sejak awal pekan ini Marcus Rashford sudah mulai berlatih Manajer MU Eric Denhag optimistis pesepak bola berusia 25 tahun itu Akan bisa tampil dalam laga tandang ke markas Newcastle United Pada minggu 2 April 2023 Saya punya harapan bagus Dia memang sudah berlatih tapi dia harus melakukan beberapa perawatan Ungkap manajer asal Belanda itu dikutip Manchester Evening News Dia harus melakukan beberapa latihan individu Hari ini dia sudah bergabung dengan tim Tamito masih punya satu hari lagi Saya punya harapan bagus dia akan tersedia Ucap Eric Denhag Marcus Rashford memiliki rekor sip menghadapi Newcastle United Sebajak 5 gol dalam dan 5 asis dicoploskan Rashford dalam 10 pertemuan Termasuk menyumbang 1 golnya ke gawang The Magpies Yang membantu MU menang 2-0 di final Karabau Cup Februari silam Sebuah pujian besar dilayangkan Paul Skulls kepada Alejandro Garnacho Legenda MU itu menilai sang winger bakal jadi pemain top di masa depan Layaknya Cristiano Ronaldo Paul Skulls menyebut bahwa Garnacho punya tanda tanah bakal jadi bintang besar di masa depan Ia menyebut sang winger punya banyak kemiripan dengan Cristiano Ronaldo Setiap kali saya melihatnya bermain Saya selalu dibuat terkesan Dia adalah calon bintang besar di masa depan Sambung Paul Skulls Dia sangat berani saat membawa bola Dan ini mirip sekali dengan Cristiano Ketika ia masih muda Ia tidak takut dilanggar Ia bangkit usai jatuh terus berlari dan mencetak banyak gol Pada kesempatan yang sama Paul Skulls memperingatkan Garnacho agar tidak besar kepala Dengan apa yang ia kerjakan saat ini Ia ingin sang winger bekerja keras untuk meningkatkan performanya Dan ia yakin Garnacho bakal jadi bintang besar Ada kabar baik bagi Manchester United Jelang menghadapi Newcastle United Penyerang mereka Anthony Martial Dipastikan bisa tampil di laga ini Kepastian mengenai kembalinya Martial di squad MU dikonfirmasi langsung oleh Eric Ten Hag Manager asal Belanda itu menyebut bahwa sang striker sudah fit dan siap membela setan merah kembali Pada kesempatan ini Eric Ten Hag juga memberikan update terkait situasi Marcus Rashford Ia menyebut sang winger juga siap bermain di laga ini Martial sudah berlatih penuh selama 2 pekan terakhir Jadi saya rasa ia bisa bermain di pertandingan ini Ujar Eric Ten Hag Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax